mahal banget gak sanggup lagi jangan bilang akhir mineral terus aku pikir kayak itu orang-orang gue pada minum air putih ya, itu air apaan aloha everyone welcome back to Henda's Journal Hawaii Chapter di video kali ini aku bakalan menjawab pertanyaan yang masih berkaitan dengan kehidupan aku di Hawaii buat kalian yang masih bertanya-tanya ngapain sih Henda di Hawaii, ada program apa sih dan lain sebagainya, kalian bisa tonton dulu video pertama aku nanti linknya aku coba taruh di description box aku juga udah nyiapin 10 pertanyaan yang bakalan aku jawab hari ini intinya sih ini lebih kayak biaya hidup, makan, dan lain sebagainya oke pertanyaan pertama adalah tentang living cost atau biaya hidup di Hawaii aku mulai dari asrama aku ya karena aku sekarang tinggal di dorm jadi biaya hidupnya itu sekitar 730 dolar per bulan aku anggap aja konversi dolar ke rupiah itu 14.000 ya sebetulnya fluktuatif tapi aku genapan aja biar hitungannya gampang oke jadi kurang lebih 10.220.000 iya wow mahal ya nah sayangnya di Hawaii ini 10 juta atau 730 dolar ini udah termasuk kategori yang lumayan murah oh no karena kalo misalnya kalian cari lagi yang lebih murah kayak 500 dolar dan lain sebagainya berdasarkan foto-foto yang aku lihat kayak gak bakalan mau tinggal disitu gitu jadi kayak segini dolar ini udah murah dan udah lengkap gitu loh sebetulnya bisa lebih murah dari 730 dolar kalo misalnya lebih dari 6 bulan itu dari bulan ke 6 dan seterusnya itu bisa 700 dolar aja beda lagi kalo ada lanai itu bisa nambah 20 dolar jadi sekitar 750 dolar kalo kalian punya mobil nambah lagi parkirannya tuh jadi gak tau berapa deh aku gak bawa mobil kalo misalnya kalian penasaran sama dormnya kayak gimana nanti aku coba liatin footage-nya tapi asramanya itu ini tuh student's dorm jadi cuma siswa aja yang bisa tinggal disini dan bangunannya cukup tua tapi fasilitasnya cukup lengkap makanya aku memutuskan untuk disini juga karena temen-temen FLTA yang lain itu memang biasanya disini terus ada juga pertanyaan kedua disana listriknya pake token prabayar atau pascabayar oke jadi kalo di asrama aku itu udah include semuanya termasuk air, listrik, gas, dan lain-lain jadi aku gak ngurusin deh tuh si listriknya token prabayar atau pascabayar tapi banyak juga rumah-rumah yang lain apa ya exclude electricity gitu jadi kalian harus bayar lagi cuman aku gak tau gimana karena aku gak ngalamin pertanyaan ketiga fasilitasnya apa aja? kalo di kamar sendiri itu ada kipas angin, meja belajar, kasur, lemari gitu karena biasanya lemari di Hawaii itu itu kayak bagian dari bangunannya itu sendiri sebetulnya ada juga microwave sama kulkas kecil ini sebetulnya untung-untungan kalo misalnya ada senior sebelumnya nih yang pindah pindah udah gak kuliah lagi disini katakanlah mau bawa pulang barangnya itu biasa dikasihin ke pihak dormnya nah penghuni berikutnya kalo misalnya kulkas sama microwave yang masih ada itu bisa dipinjem gratis tapi kalo misalnya gak ada ya gak bakalan dapet cukup enaksi dan kamarnya juga aku pikir satu kamar itu untuk berdua karena gede banget tapi ternyata itu untuk satu orang dan ada mesin cuci juga mesin cucinya koin mesin pengering cuciannya pake koin juga gitu nah untuk mesin cuci itu 50 cent atau setengah dolar yang mesin pengeringnya itu 1 dolar 25 cent selanjutnya pertanyaan keempat biaya makannya gimana nih? sebetulnya dimanapun kalo belanja sendiri kalo masak sendiri itu lebih murah aku pribadi biasanya kalo grocery shopping itu kayak seminggu sekali atau dua minggu sekali tergantung jenis makanannya aku kalo ke supermarket itu abis antara 70 dolar sampe 100 dolar deh tergantung apa yang dibeli gitu pertanyaan kelima kalo biaya buat head on gimana? nah tadi kan biaya makan kalo masak ya cuman kan ga mungkin masak tiap hari karena kadang capek dan kadang jadwal padat juga jadi biasanya kalo lagi padat gitu jajan atau kalo weekend jajan keluar sama temen-temen itu range harganya kalo minuman kayak kalian ke resto atau cafe gitu minuman itu bisa dari harga berapa ya? 2 dolar 2 dolar tuh kayak minuman di botol kayak apple juice kayak gitu-gitu terus kalo kopi atau minuman kayak smoothie itu bisa 4 sampe 6 dolar nanti aku konversi disini selalu ya kemudian kalo kayak snack makanan ringan gitu kayak cemilan ya bukan nasi-nasian itu bisa kayak dari 8 dolar atau sampe 10 dolar gitu tergantung sih dan kalo makanan berat kayak nasi-nasian itu biasanya dari 10 dolar sampe 16 dolar kayak gitu-gitu tapi porsinya tuh besar aku sendiri jarang habis biasanya aku minta bungkus misalnya 10 sampe 16 dolar nih itu tuh untuk 2 kali makan kecuali lagi kelaperan banget nah jadi technically misalnya kita jajan 16 dolar itu sebetulnya bisa kehitung 8 dolar sekali makan tetep mahal sih dibanding makan sendiri disini air minum itu gratis jadi pasti dikasih air minum tapi kalian jangan bilang air mineral karena aku pernah bilang aku minta air mineral ternyata mereka gak ngerti gitu karena air mineral itu kayak khusus sejenis air mineral gitu bukan air minum biasa makanya kalo mau minta minum ya bilang aja minuman biasa gitu air-air minum akhirnya waktu itu juga aku salah bilang mereka bilang we don't have mineral water terus aku pikir kayak itu orang-orang kok pada minum air putih ya itu air apaan akhirnya aku pesen yang lain sejauh ini sih jajanan paling mahal yang aku beli itu totalnya 26 dolar selain itu kalo misalnya kalian dine in itu harus ngasih tip 15% kan kalo makan di restoran biasanya ada pajak ya 10% dan disini juga ada pajak setelah pajak kita juga harus ngasih tip ke waiter 15% nah biasanya masalah orang-orang asia nih mereka tuh kita kami tuh ya kita kali ya kita tuh gak tau bahwa ada aturan 15% ini gitu jadi kebanyakan orang asia tuh emang gak tau ya nah sedangkan kalo gak makan disitu gak akan kena biaya tip gitu 0% aja makanya aku sama temen-temen aku kami lebih sering pesen buat pick up order jadi pesen dulu kita ambil makan di dorm karena gak usah ngasih tip maklum ya mahasiswa oke itu aja untuk hari ini masih penasaran kan sama jawaban pertanyaan-pertanyaan yang lain jadi jangan lupa untuk subscribe biar kalian dapet notifikasinya oke itu aja dari aku salam dari Hawaii Mahalo